Pagupon Sedangkan untuk anggaran tahun 2021 ditambah lagi sebesar 184 juta rupiah Dengan rincian 11,5 juta per pagupon dengan jumlah unit yang dibangun sebanyak 16 buah Pagupon rumah burung hantu ini sendiri tersebar di sebelah kecamatan di Jombang Nah rubuhnya itu menjadi salah satu rekomendasi dari teman-teman Kemudian dianalisa kebutuhannya itu kurang lebih 1032 Untuk menjangkau semua Ini mau nganggapkan berapa burung hantu? 184 juta 184 Kan data ini menurut saya Terus perjudinya tinggal bagi aja 11,5 juta Dibangunnya pagupon rumah burung hantu sebagai pembangsa matikus Menurut petani justru kurang efektif Apalagi dengan lahan yang cukup luas hanya ada satu pagupon saja Selain itu anggaran untuk pembangunan pagupon pun dianggap tidak wajar Yaitu satu unitnya 11,5 juta rupiah Petani pun meminta agar anggaran sebesar itu bisa dialihkan Untuk pengadaan alat pembasmi hama tikus hingga perbaikan akses jalan untuk mengangkut hasil pertanian Terus kalau cuma satu Satu bekupon itu kan Mungkin makan tikus berapa sudah kenyang Burung hantunya Mungkin kalau bekuponnya banyak Ya mungkin Banyak pengurangannya sama tikus Tapi cuma kalau satu Hanya sekian hektare Luahnya ya Saya kira ya Minim sekali mengurangi sama tikus itu Sangat minim Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyatakan Akan melakukan evaluasi pada tahun depan Untuk mengetahui efektifitasnya pagupon rumah burung hantu tersebut Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur